Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk Happy Birthday to Me Samsul Yusuf Enggan Lafaz Cerai. Pelakon Putri Sarah mendedakan ibu dan bapak mentuanya Datu Yusuf Aslam dan Datin Fatima, Ismail ingin menjadi saksi kes melibatkan krisis rumah tangganya bersama pengarah Samsul Yusuf. Menurut Sarah, Yusuf dan Fatima senentiasa berada di sisi dan tahu apa yang berlaku antara dia dan suami. Baru sahaja tadi mak dan bapak mentua saya whatsapp dan mendoakan saya untuk hari ini, mereka juga ingin menculah dan ingin menjadi saksi bila berhadapan nanti dengan orang ketiga dan juga Samsul. Mereka nak beri keturangan mereka sendiri karena mereka sentiasa dengan saya, mereka nak nampak apa yang berlaku katanya. Ketika ditanya apakah reaksi Sarah apabila hari yang ditunggu-tunggu tidak menjadi kenyataan, pelakon drama bersiri Suri Hati ini ketawa sambil menjawab soalan mereka. Happy Birthday to Me, itu sahaja yang boleh saya cakap seluruhnya. Terdahulu Samsul Enggan melepaskan Sarah dan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur mengarahkan pasangan berkenaan dirujuk kepada jawatan kuasa pendamai yaitu JKP. Hakim Syariah Akmaluddin Ilyas memerintah sedemikian selepas kes itu disebut dihadapannya dengan dihadiri kedua-dua pihak. Pada prosiding itu, Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Kamaruddin 38 tahun diwakili, Peguam Syariah Datu Ekerdin Abdul Qadir Manakala Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf 39 tahun, Peguam Syariah Rosdan Suja Krafi. Sebelum ini, Sarah selaku pelentih memfailkan permohonan pencuraian itu di kaunter pendaftaran Mahkamah Syariah Kuala Lumpur mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Berdasarkan dokumen yang diperelehi antara alasan yang dikemukakan Putri Sarah untuk bercerai ialah sudah tidak ada persefahaman dan telah berlaku perbalahan yang berpanjangan serta tidak lagi dapat hidup bersama sebagai suami istri menurut hukum syaraf. Permohonan cerai tersebut difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, konflik rumah tangga pasangan itu mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu tetapi Samsul tidak pernah membuka mulut mengenainya. Bagaimanapun pada Januari lalu, Samsul akhirnya mengaku sudah bernikah dengan orang ketiga yang didakwa menjadi puncak keretakan rumah tangganya bersama Sarah, yaitu Irakazan. Susulan pendedahan tersebut topik mengenai ke mulut rumah tangga Sarah dan Samsul serta kehadiran Irakazan menjadi topik hangat dalam kalangan netizen. Untuk info, Sarah dan Samsul telah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Saekul dan Sumaya. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!